Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan saya Kukun Nukroho Di kuliah from line Ini mata kuliahnya jadain komputer Di materi yang ketiga Kita akan membahas terkait pengalamatan IP versi 4 Kita akan membahas materi tersebut Di materi ini tujuannya adalah Kita nantinya kan kalau di jaringan komputer kan ada perangkat Contoh komputer dihubungkan dengan komputer yang lain Antara komputer tersebut kan inginnya bisa berkomunikasi Bisa saling transfer data Transfer data sehingga sebelum bisa melakukan transfer data Antara komputer tersebut harus diberi alamat Begitu ya Nah konsep pengalamatan itu penting dalam jaringan Nah sebenarnya ada dua versi yang akan kita pelajari Ada versi 4 dan versi 6 Nah di materi kali ini Kita belajar terkait bagaimana sih caranya Kalau mengalamati perangkat itu dengan menggunakan IP versi 4 Nah judulnya adalah pengalamatan IP versi 4 Begitu ya Oke siap Oke kita mulai materi ketiga Nah dalam pengalamatan IP versi 4 Ada beberapa konsep yang perlu kita pahami Karena disana basisnya adalah alamat Basisnya adalah alamat Saya terus disini Oke basisnya adalah alamat Nah alamat ini akan berhubungan dengan ini Oke sistem penomoran Ya penomoran ya Ujung-ujungnya nantinya kita belajar tentang sistem bilangan Gitu ya Sistem penomoran atau nanti kita akan belajar tentang sistem bilangan Gitu ya Nah di IP versi 4 ini Ya di IP versi 4 ini Kita belajar dua sistem bilangan Gitu ya Kita belajar dua sistem bilangan Gitu ya Yang pertama itu kita belajar bilangan desimal Gitu ya desimal Karena dalam menulis alamat IP versi 4 itu menggunakan bilangan desimal Begitu ya Kedua kita belajar bilangan binar Kita belajar bilangan binar Kenapa? Karena dalam IP versi 4 gitu ya Penulisannya betul menggunakan desimal Tapi komputer itu tidak mengenal desimal Nah oke Komputer itu mengenalnya binar Maka mau tidak mau kita harus belajar sistem bilangan binar Gitu ya Oke siap Oke kita mulai sistem penomoran Gitu ya Nah Oke kita belajar dulu tentang sistem penomoran yang ada di IP versi 4 Gitu ya Tadi sudah saya katakan di IP versi 4 itu kombinasi dua sistem bilangan ya Sistem bilangan binar dan sistem bilangan desimal Gitu ya Kalau binar itu seperti apa? Binar adalah sistem bilangan yang terdiri dari dua angka Gitu ya Jadi 0 dan 1 Kalau tidak 0 ya 1 gitu ya Jadi seperti itu kalau binar ya Tapi kalau desimal itu terdiri dari 10 angka Dimulai dari 0 dan 9 Gitu ya Bukan 10 ya Dari 0 dan 9 Jelas ya Itu terkait kombinasi nilai dari sistem bilangan binar dan desimal Gitu ya Nah kita lanjut Berikutnya adalah Dalam menggunakan IP versi 4 Kita harus paham gitu ya IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit Gitu ya Terdiri dari 32 bit Jadi bit disini Ini hubungannya dengan bilangan binar Ya Bit disini pasti hubungannya dengan bilangan binar 0,1 Begitu ya Jadi jumlahnya IP versi 4 itu 32 bit Gitu ya Kenapa ditulis dalam bentuk bit Sekali lagi ya Sekali lagi Komputer itu mengenalnya binar Komputer itu mengenalnya binar Jadi gitu ya Komputer mengenalnya binar Sedangkan Kita ya Sebagai user Itu mengenalnya lebih ke desimal Gitu ya Lebih mudah ke desimal Begitu ya Nah sekali lagi seperti itu Jadi IP versi 4 itu berapa Total ininya Jumlah alamatnya Total bukan jumlah alamatnya Mohon maaf ya Total alamatnya Total bitnya gitu ya Kapasitas bitnya Itu 32 bit Gitu ya Jelas ya Nah Dalam 32 bit ini Dalam porsi alamat IP versi 4 Itu dibagi dalam 4 bagian Ingat ya Dibagi dalam 4 bagian Dimana masing-masing bagian ini Disebut sebagai oktet Gitu ya Sebagai oktet Nah Apa itu oktet Nah Oktet adalah sebuah satuan Gitu ya Dimana 1 oktet itu 8 bit Nah perlu dipahami disini nih 1 oktet 8 bit Jadi kalau tadi ada 4 bagian Dimana dibagi dalam oktet Berarti 1 bagian berapa bit Nah 1 bagian itu 1 bagian Ada 8 bit gitu ya Ada 8 bit per bagian Nah ada 8 bit per bagian Kenapa per bagian 8 bit Karena dia berbasisnya oktet Gitu ya Paham ya Jadi seperti itu Jadi Kalau 32 bit Saya tulis seperti ini 32 bit itu dibagi tuh 8 gitu ya Kemudian 8 Kemudian 8 Kemudian 8 Gitu ya Totalnya 32 Begitu ya Nah seperti itu Jelas ya Ada bagian 1 gitu ya Bagian 2 Ada bagian 3 Ada bagian 4 Gitu ya Jelas ya Kemudian Berikutnya Pemisah Antar bagian Menggunakan tanda titik Tadi sengaja ya Di titik ini ada artinya Jadi Permasing-masing bagian Itu dipisahkan Dengan menggunakan Tanda titik Disini ya 8 bagian Dibagi dengan Sorry kalau dibagi ya Dipisah dengan menggunakan titik Atau dotet ya Doted notation ya Seperti itu Doted gitu ya Ini juga sama Dengan tanda titik Dengan tanda titik gitu ya Jadi pemisah antar bagian Itu dengan menggunakan Tanda titik Begitu ya Jelas ya Kemudian lanjut ya Kemudian Contoh alamat IP Versi 4 gitu ya Contoh alamat IP Versi 4 itu Kalau ditulis dalam bentuk Bilangan desimal Contohnya misal ya 192 titik 168 titik 10 titik Nah ini adalah Alamat IP Versi 4 Dimana penulisannya ini adalah Penulisan dalam bentuk Bilangan Desimal Begitu ya Nah Dalam Penulisan bilangan Desimal ini Kalau di convert Kalam bentuk Dalam bentuk Biner Seperti ini Jadinya 192 ini Di convert dalam bentuk Biner Jadinya 110000 Gitu ya 168 di convert Biner Adalah 1010 10000 Dan seterusnya 10 10 Itu di convert Ini ya Ini yang 10 Ini yang 10 Begitu Jelas ya Nah ini penulisannya Desimalnya dan binilnya Tapi ingat Desimal ini Itu Dari sudut pandang User Atau kita Kita lebih suka Untuk menuliskan Dalam bentuk Desimal Begitu ya Kalau komputer Gak ngerti Itu desimal Maka Perlu diubah Dalam bentuk Biner Ini yang dikenal Oleh si komputer Begitu ya Sampai sini jelas ya Oke Baik Kita lanjut ya Nah Karena kita belajar Terkait Bilangan desimal Dan binar Dan kebalik Kebalik gitu ya Desimal ke binar Atau binar ke desimal Kombinasi itu Maka kita belajar Terkait Bagaimana sih Cara mengubah Dari desimal ke binar Ataupun sebaliknya Dari binar ke desimal Kita simak pertama Dari desimal ke binar Dari desimal ke binar Nah Dalam mengubah Dari desimal ke binar Ini ada Tabel acuan Posisi bit Dan nilainya Gitu kan Biner Itu kan tadi Kita simak ya Dalam FPPR 4 Ada 32 bit Gitu ya 32 bit Terbagi menjadi 4 bagian Masing-masing bagian 8 bit Nah ini kuncinya Ada 8 bit Maka kita simak Per bagian Jadi ada 8 bit nih Ada 8 bit ya Jadi ada 8 bit gitu Ada 8 bit Nah seperti ini Ada 8 bit Gitu ya Maka kita tulis disini Satu misalnya Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kurang satu Kurang satu Ya kurang satu 8 Begitu ya Ada 8 bit Nah seperti itu Nah bisa ketuliskan Menggunakan tabel Seperti ini Ya tabel seperti ini Nah untuk posisi bitnya Paling kanan Itu posisi ke nol Ini setelahnya Satu gitu ya Setelahnya ini Dua gitu ya Setelahnya ini Tiga gitu ya Setelahnya ini Empat Ya setelahnya ini Lima gitu ya Setelahnya ini Enam gitu ya Setelahnya ini Tujuh Nah ingat ya Posisinya dimulai dari nol Gitu ya Ini nol Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Gitu ya Posisinya jelas ya Oke Nah setelah itu Kita menuliskan Dua pangkat Gitu ya Nilai dua pangkat Gitu ya Kenapa dua pangkat Karena Bina itu nilainya Kombinasinya dua angka ya Nol dan satu Masih ingat ya Nol dan satu Jadi dua angka Berarti dua Gitu Dua pangkat Nah pangkatnya ini Tergantung dari posisi bit Gitu lah Kalau posisi bit ke nol Berarti dua pangkat nol Gitu ya Posisi bit ke satu Dua pangkat satu Dan seterusnya Paham ya Sampai posisi bit ke tujuh Adalah dua pangkat tujuh Sebenarnya jelas ya Nah Setelah itu Kita terjemahkan nilainya Kita Kita Jelaskan nilainya Kita tuliskan nilainya Kalau dua pangkat nol Satu Gitu ya Dua pangkat satu Dua pangkat dua Empat Dua pangkat tiga Delapan Dua pangkat empat Dua pangkat lima Tiga dua Dua pangkat enam Dua pangkat tujuh Satu dua Lapan Jelas ya Nah ini adalah acuan Dalam kita mengubah Desimal ke binar Atau sebaliknya Dari binar ke Desimal Jelas ya Nah ini yang biru ini Jangan dilihat dulu deh Nah Kita Langsung ke sini dulu Nah Aturan dalam mengubah Desimal ke binar Jadi aturan dalam mengubah Desimal ke binar Nah Oke Aturannya Oke aturannya Yang pertama aturannya Kurangkan nilai desimal Yang akan dicari binarnya Ya Dengan posisi Dengan nilai Dengan nilai Dengan nilai Pada posisi bit Yang terbesar Aduh bingung ya Oke kita Simak contohnya Langsung ya Misal ya Tentukan nilai binar Dari 192 192 disini Berarti nilai desimal Yang akan dicari binarnya Nah Berapa dia 192 Jelas ya Nilai desimal Yang akan dicari binarnya Gitu ya Kemudian Kurangkan Begitu ya Kurangkan Dengan nilai Pada posisi bit Yang terbesar Gitu ya Yang terbesar ini yang mana Ya guys Kita kasih Pulpen warna berbeda Yang terbesar kan ini ya 287 ya Oke Betul ya 287 yang terbesar Ini yang terbesar Ini yang terbesar Begitu Yang terbesar Nah Nilainya berapa 128 Maka Maka 192 ini Ya Yang dikurangkan Oke Kemudian dikurangi Dengan nilai yang terbesar Posisinya 128 Jelas ya Begitu Ya Nah Ini posisi keberapa bitnya Bit posisi ke 7 Begitu kan Maka posisi Ini aturannya ke 2 Ya Jika masih ada sisa bagi Lakukan langkah pertama Oke Nanti dulu Di pusing saya Yang ketiga Jika posisi bit dipakai Berikan nilai 1 Nah Kayaknya rutanya salah 1 3 2 Harusnya ya Lanjut ke sini Harusnya Jadi tadi ya Lihat ya Jadi nilai desimal yang dicari Tulis dulu Oke 192 Kemudian kurangkan dengan nilai Pada posisi bit yang terbesar Ya Kalau 128 Ini masih kecil Dengan apa yang Yang akan dikurangkan Gitu ya Maka 128 dipakai Beda misalnya ya Beda misalnya Kita ingin mencari nilai Biner dari Misal 120 Gitu ya 120 Berarti 128 Tidak bisa dipakai Kenapa Ini Nilai yang kita akan kurangkan Kita Apa Akan dicari nilai binarnya Sorry Nilai Yang akan dicari nilai Binernya Ini Terlalu kecil ya Lebih kecil dari nilai posisi terbesarnya Gitu ya Berarti yang menekati Yang terbesar ya Yang kurang dari situat 20 Di antara deretan ini 128 64 32 16 Itu mana yang Yang terbesar Yang terbesar adalah 64 Yang lebih kecil Lebih kecil dari 120 Begitu ya Paham ya Jadi kalau ini dikurangkan dengan 64 Begitu ya Nah Ini katanya 192 Oke 192 berarti Ini dikurangkan dengan 128 Karena yang paling terbesar bisa Masih kecil soalnya Masih kecil dari nilai yang akan kita cari binarnya Jelas ya Nah 128 kita pakai nih 128 kita pakai Oke Kemudian Kemudian ingat Aturannya ketiga Jika posisi bitnya dipakai Jadi bit keberapa Bit ke 7 ya Dipakai ya 128 kan berada di bit ke 7 Begitu ya Maka kasih nilai 1 Maka itu ya Maka disini kasih nilai 1 Nah makanya ada muncul 1 disini Jelas ya Muncul 1 disini Maka karena bit ke 7 dipakai Dikasih 1 Jelas ya Seperti itu Jadi posisi bit ke 7 Dikasih nilai 1 Oke Kemudian dikurangi nih Jadi 192 Dikurangi 128 Berapa 64 Begitu ya Kemudian 64 dicari Setelah 128 Begitu ya Setelah 128 Oke Jadi langkah kedua nih Jika masih ada sisa bagi Lakukan langkah pertama Jadi looping lagi ya Langkah pertama ya Jika ada sisa bagi Karena ada sisa bagi nih Ada sisanya 64 Maka lakukan langkah pertama Jadi cari nih Cari Di antara posisi bit tadi Nilai yang terbesar Gitu ya Yang kurang dari 64 Kurang dari sama dengan 64 Tapi yang terbesar Berapa tadi 64 ya 64 ya Karena Kurang dari sama dengan Ini berarti 64 dipakai disini 64 dipakai Oke Dikurangkan Ya 64 dikurang 4 0 Ketika 0 selesai Ya ketika 0 Ini selesai Guys Seperti itu caranya Selesai ya Selesai Nah Seperti itu Nah Seperti itu Bisa ya Karena ya Yang posisi bit yang dipakai Adalah posisi bit ke 7 Dan 64 ini pada posisi bit ke 6 Begitu Maka Posisi bit ke 6 Ini dikasih 1 Begitu ya Begitu ya Dikasih 1 Jelas ya Nah Jika tidak dipakai posisi bitnya Berikan nilai 0 Paham ya Jika tidak dipakai posisi bitnya Berikan nilai 0 Maka yang nilai 0 berapa Eh nilai 0 berapa Maka yang dikasih nilai bit 0 Pada posisi bit ke berapa Begitu ya Nah Yang dikasih nilai 0 Itu pada posisi bit ke 5 4 3 2 1 0 Kenapa Karena tidak dipakai nilai Dari Dua pangkatnya Begitu ya Kita gak pakai 32 Kasih 0 Kita gak pakai 16 Kasih 0 Kita gak pakai 8 Kasih 0 Kita gak pakai 4 Juga kasih 0 Pakai 5 Dua juga kasih 0 Pakai 1 juga kasih 0 Paham ya Jadi Jadi Hasil dari pengubahan Desimal 192 Ke binar Adalah ini 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Gitu ya Jelas sampai sini ya Nah itu dia cara untuk mengubah Desimal ke binar Jelas ya Nah sekarang Gimana kebalikannya Begitu ya Kebalikannya dari Binar ke Desimal Gitu ya Kebalikannya gimana Dari Binar ke Desimal Oke Nah Masih menggunakan acuan Tabel yang sama Posisi bit Gitu ya Dua pangkat Kemudian nilainya berapa Oke Seperti itu ya Jelas ya Nah kita mulai Nah ini adalah aturannya Yang pertama adalah Lihat posisi bit 1 Ya Dan dihubungkan dengan Nilai posisi bitnya Sekarang perhatikan disini Contohnya Kita ingin mencari Nilai desimal Dari binar ini 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 Gitu ya Nah sekarang Lihat posisinya Ini posisi 8 bit udah ya Pastikan ini 8 bit Karena kalau tidak Nanti gak cocok ya Pastikan dia 8 bit Oke sudah cocok Ini posisi bit ke 7 ya Oke Bit ke 7 ini 1 Kita tuliskan ini 1 disini Bit ke 6 0 Kita tulis aja 0 Kemudian bit ke 5 1 Bit ke 4 1 Bit ke 3 0 Bit ke 2 1 Bit ke 1 1 Bit ke 0 Sudah dulu semua Setelah itu Setelah itu 2 Lihat nilai dari 2 pangkat Podasi bitnya Nilai 2 pangkat ini ya Lihat disini ya Nah seperti itu 2 pangkat Nilai dari 2 pangkat Bukan ini ya ternyata ya Nilainya berarti yang ini Nilainya ini Nah lihat ini 1 2 8 ya Nah kemudian Sebentar Sebentar Jadi lihat nilai dari 2 pangkat Nilainya ini ya berarti ya Maaf ya Kemudian Lihat pada Posisi Bit 1 Nah Ini kurang ya Lihat nilai dari 2 pangkat Provisi bit Bit 1 maksudnya Bit 1 gitu ya Bit 1 Jadi 1 ini dimana nih Bit 1 Posisinya Nilainya itu 28 Bit 1 64 Eh 32 maaf Kemudian bit 1 16 gitu ya Bit 1 4 dan 2 Gitu ya Paham ya Nah sekarang Jumlahkan Yang ketiga ini Jumlahkan semua nilai 2 pangkat tadi Dari posisi nilai bit 1 ya Bernilai 1 Begitu ya Dijumlahkan Jadi nilainya ada 128 tadi ya Bit 1 ya Ditambah dengan 32 Ini ya Ditambah dengan 32 Kemudian ditambah dengan 16 Gitu ya Kemudian ditambah dengan 4 Ditambah dengan 2 Hasilnya adalah 128 Jadi nilai binar Jadi nilai binar 1 0 1 1 0 1 1 0 itu nilai Nilai apa itu Nilai desimalnya adalah 1 8 2 Begitu ya Jelas ya Sampai sini ya Nah itu yang Kita pelajari ya Jadi dalam mengubah Nilai apa tadi Nilai binar ke Desimal atau Desimal ke Biner Jelas ya Oke Sekarang kita Beranjak ke Materi yang kedua Jadi yang materi yang kedua Kita belajar tentang Ini ya Pertama kita belajar tentang Struktur alamat epi versi 4 Gitu ya Kemudian yang berikutnya Adalah kita belajar tentang Klasifikasi alamat epi versi 4 Kemudian kita belajar tentang Saya emas Begitu ya Oke Sip ya Nah kita mulai Nah Sekali lagi kita belajar tentang Alamat epi versi 4 Sekali lagi masih diingat ya Bahwasannya epi versi 4 itu Terdiri dari 32 bit Oke ya Nah penulisannya itu Dengan menggunakan desimal Penulisannya ya Tapi dalam Apa ya Agar dimengerti Maaf ya Agar dimengerti dengan Oleh komputer Gitu ya Maka harus Diubah ke binar Gitu ya Tapi penulisannya itu dalam Bentuk desimal Bilangan desimal Oke ya Kemudian terbagi ke dalam Empat oktet ya Oke Empat oktet atau empat bagian Tadi sudah saya jelaskan Kemudian Disini dalam satu alamat epi versi 4 Terbagi dari dua bagian Nah ini yang baru nih Ini yang baru nih Nah ini yang baru Ya Dalam satu alamat epi versi 4 Itu terbagi dua bagian Ya Ada posisi network Ada posisi host Begitu ya Ada posisi network Dan posisi host Nah itu konsepnya Jadi network sama host Nah Ibaratnya gitu ya Ibaratnya kita ngirim Paket Kepada Temen kita yang ada dalam Sebuah perumahan Gitu ya Kalau perumahan seperti ini ya Misalnya ya Perum gitu ya Perum ST Misalnya ya Perum ST Bukan ST ya ST Oke ST gitu ya Misalnya disini Blok AG Gitu ya 19 Ada dua bagian kan disini kan Perumnya namanya apa Gitu ya Perumnya namanya apa Bloknya Nomornya berapa Begitu kan Ini rumahnya Perumahannya Ini adalah nomor rumahnya Betul ya Nomor rumahnya Jadi sama juga di jaringan Ya Kalau ini ibaratnya di rumah Kalau ini di jaringan Ibaratnya di network Begitu Network Jadi lengkap ya Networknya Perum ST tadi Kemudian ini nomor dari rumahnya Begitu Nomor rumahnya Gitu ya Sama ya Sama ya Nomor rumah Ini network Ini nomor rumah Kalau dalam jaringan Istilahnya adalah Host Gitu ya Istilahnya adalah Host Oke Seperti itu jelas ya Nah Seperti itu Ada network Ada host Kalau network itu wilayah Network itu Kalau dalam kita Gembarkan lagi Dalam sebuah jaringan itu Ada wilayah Gini ya Ada wilayah Dalam wilayah itu ada Host Gitu ya Ada PC Ada PC Ada PC Jadi host itu sama dengan PC Kalau jangan bingung Ada PC 1 Ada PC 2 Ada PC 3 Dan seterusnya Paham ya Nah Seperti itu Nah Dalam konsep jaringan Wilayah ini punya kode Atau punya alamat Punya kode alamat Namanya network Begitu ya Wilayah ini punya kode alamat Namanya network Nah Host ini punya kode PC ini punya Kode wilayah Kode alamat Namanya Host Alamat host Jadi jangan bingung ya Ada alamat network Ada alamat host Gitu ya Nah Dimana kita bisa melihatnya Nah Biasanya Dalam satu alamat kan dibagi dua Nah Misalnya dibagi ini ya Misalnya dibagi Misalnya nanti kita belajar Cara pembagiannya Nah Pembagiannya ini ya Pembagiannya ini Nih Pembagian ya Pembagian ini Batasnya gitu ya Misalnya batasnya Nah Dalam menentukan batas ini Itu dengan menggunakan Parameter subnet mask Begitu Maka Jadi paham ya Subnet mask itu digunakan untuk apa Sebagai pembatas sebenarnya Sebagai pembatas Nanti kita bicara itu ya Nah Contoh misalnya ya Batasnya ini Kalau kita bisa bilang Ini oktot pertama ya Ini oktot pertama Ini posisi oktot kedua Gitu ya Oktot kedua Ini posisi oktot ketiga Gitu ya Ini posisi oktot keempat Gitu ya Nah Pembatasnya itu diantara Oktot ketiga dan empat Contoh misal gitu ya Oke Jelas sampai sini ya Nah Seperti itu Jadi udah dipatasi nih Dengan menggunakan apa tadi Nilai sampai emas Gitu ya Nah Diketahui seperti ini Batasnya itu diantara Sampai ketiga Sorry Sampai ketiga Oktot ketiga dan keempat Oke Berarti Sebelah kiri disini Nah yang sini 192 188 10 Itu alamat network Nah Paham ya Kemudian 10 disini Adalah alamat host Ya Jelas ya Gitu caranya Oke Jelas ya Oke Lanjut ya Nah Kenapa saya kita Kita katakan tadi Bahwa penulisan Alamat Epifisi 4 Dengan menggunakan Desimal Ini Ini Casusnya ya Casusnya Itu ya Kalau kita menggunakan Windows Gitu ya Nah kita buka ini ya Internet Protokol version 4 TCP Properties ya Disitu Nah Ketemukan seperti ini ya Kalau klik yang atas ini Di ACP Nah di ACP Apa itu di ACP Nah kita nanti belajar di ACP Oke Belajar gak ya Nah gak tau Di ACP itu intinya ada Kalau kita pengen setting alamat IP secara otomatis Nah Kalau pengen tau Tau apa ya Tau detailnya Lebih baik kita yang manual Ya Ini manual ya Lebih baik yang manual Kayak Kayak belajar mobil ya Kalau pengen tau rasanya Mengendari mobil Yang manual dulu Jangan yang metik Gak tau rasanya nanti ya Nginjek kopling Kok jadi ke mobil ya Oke Sama aja disini Jadi yang manual disini Yang manual Yang manual ini ya Use the following IP address Itu manual Karena kita tau nih Apa aja yang di setting sebenarnya ya Yang di setting alamat tuh ada Tiga kalau lebih ya Ada IP address Gitu ya Ada Mas Tadi saya bilang Ada namanya default gateway Ya default gateway Tapi ini gak wajib nih Yang default gateway tuh gak Tidak wajib Ini tidak wajib Ini tidak wajib ya Tidak wajib ya Kapan menggunakan default gateway Ketika komunikasi antar komputer yang berbeda wilayah Berbeda wilayah Misal ini ya Contoh ini ya Contoh ini ya Ini P1 ya Kemudian ini PC2 Gitu ya Oke PC2 Kemudian disini PC3 Begitu ya Oke Kemudian Saya kasih wilayah disini Ini wilayah 1 Gitu ya Ini wilayah 2 Begitu ya Ini wilayah A Ini wilayah B Gitu ya Nah Kalau gitu ya Kalau komunikasinya Itu antara PC1 dan PC2 Itu gak perlu default gateway Kenapa? Karena PC1 dan PC2 Itu terletak dalam wilayah yang sama Begitu ya Tapi beda nih Ketika PC1 ingin komunikasi dengan PC3 Gitu ya Harus pakai default gateway Kenapa? Beda wilayah Jadi default gateway itu untuk keluar wilayah Jadi gitu ya Gateway untuk keluar wilayah Alaman untuk keluar wilayah lah Kira-kira seperti itu Jelas ya Nah seperti itu Nah yang wajib Yang wajib ada dua Yaitu IP address Alamat IPnya Gitu ya Dan internet mask Kenapa ada dua? Karena nanti gabungan ini ada tadi tuh Ada pembatas Ada pembatas nantinya Nah ada pembatas Yang menentukan mana porsi network Mana porsi host Jelas ya? Seperti itu Ini contoh nih IP addressnya 192.168.10.10 Masnya adalah 255.255.255.0 Oke? Jelas ya? Nah ini rangkumannya Yang wajib diisi Oke yang wajib diisi adalah IP addressnya Dan nilai submit mask Jadi sudah saya jelaskan ya Kemudian default gateway Ini opsional Oke? Digunakan walaupun komunikasi Antar network yang berbeda Oke? Jelas ya? Sip Nah kita mulai nih Sekarang kita belajar Alamat IP versi 4 Yang tadi kita bisa sudah belajar nih Dia terdiri dari 32 bit Ya Dibagi berapa? 4 bagian ya 4 berarti Perbagian ada 8 bit Nah konsepnya itu dulu Yang kita pahami Nah Oke Nah dari 8 bit itu Gitu ya Kan seperti ini nih Komposisinya ya Kalau kita tuliskan Jadi nilainya kita tulis Misalnya nih ya X 1 2 3 5 6 7 8 8 ya X seperti itu Nah Kita sekarang Kalau ini hubungannya dengan sebuah nilai Penomoran tadi kita bilang ya Nilai Kalau kita ngomongnya nilai Kalau kita ngomongnya adalah sebuah nilai Maka nilai itu punya rentang Betul ya Nilai itu punya rentang Rentang ini pasti berkisar dari nilai minimal Gitu ya Sampai nilai maksimal Jelas ya Rentang nilai minimal adalah nilai maksimal Jelas sampai sini? Oke Nah Nilai minimal Nilai minimal Kalau tadi ada 4 bagian Berarti kalau penulisannya dalam bentuk desimal seperti ini 0 Titik 0 Titik 0 Titik 0 Kalau dalam bentuk bilangan binar Pasti Ingat ya Ada binarnya ya Maka 0 ini di convert Berarti seperti ini nih 0 0 0 0 0 0 0 Semua 0 gitu ya Ini juga sama nih 0 yang berikutnya Ini sama Ini yang berikutnya ya 0 0 0 0 0 0 0 0 Gitu ya Dan seterusnya ya Berarti itu Bisa ya Nah Maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah 255 Kenapa 255? Gitu kan Maka kita lihat dulu di sejarahnya Sejarahnya Di binarnya gitu ya Binernya Lihat Kalau nilai minimal Dalam binar itu 0 semuanya Nah nilai maksimal adalah kebalikan Karena binar kan 2 angka ya 0 dan 1 Gitu ya Kalau minimalnya 0 Berarti maksimalnya berapa? 1 Gitu ya Maka disini 1 semua Maksimal gitu ya 1 semua Ya 8 bit ya Oke 1 semua Gitu ya 1 semua disini 1 semua 1 semua Nah itu dia Oke Nah Sampai sini jelas Nah Tadi kan kita sudah belajar nih Cara mengubah binar ke desimal Nah Kalau 1 semua Oke Diubah ke dalam bentuk desimal Nilainya adalah 255 Gitu Maksud saya Nah Paham disini Jadi 255 itu asalnya ya Tadi binar tadi Yang nilainya Semuanya 1 Begitu ya 055 255 255 Oke Sampai sini jelas ya Oke Berikutnya kita belajar Nah Dari nilai minimal 0 semuanya Sampai nilai maksimal 255 semuanya Gitu Mana mana Ini ya 255 semuanya Maka Sebelumnya itu Pasti ada nilai counter Ada nilai naik Kayak 1 2 3 4 Begitu ya Paham ya 0 1 2 3 4 Sampai 255 Kan nilai desimal gitu ya Di counter Dinaikkan Nah Kita sekarang belajar meng-counter ya Menaikkan Karena ini juga agak tricky Kadang-kadang susah nih menaikkan Perhatikan disini ya Ini nilai pertama Nilai kedua Kalau saya counter saya naikkan Perhatikan Yang berubah itu posisi sebelah kanan Jadi oktet keempat Perhatikan disini Kalau saya naikkan berarti 0 0 0 1 Nah ini berubah 1 Naikkan lagi Oke bisa ya 0 0 2 Yang berubah yang kanan 3 Begitu ya Oke bisa ya Sampai nanti 254 Begitu Begitu Eh maaf Belum Sampai 255 Oke 255 Begitu Ini maksimal ya Untuk Belum Belum maksimal Tapi maksudnya maksimal di Bagian oktet keempat Jelas sampai sini Nah ini agak krusial Saya kasih warna berbeda Agak krusial nih Agak krusial Ya Nah disini agak krusial Karena kita counter ya Kita naikkan Nah mulai dari 0 0 0 255 Di counter Dinaikkan 1 Nilainya jadi berubahnya ini Ya perhatikan disini 0 0 1 Nah ini dia 1 0 Begitu 1 disini berubah 1 Yang 0 jadi 1 Yang 255 jadi 0 Oke Paham ya Nah kita counter lagi nih Jadi 0 0 1 1 Ini gampang lah ini ya Kemudian ini tetap 1 Ini 2 Tetap 1 Ini 3 Sampai 1 nih 254 Sampai maksimalnya 1 255 Paham ya Nah oke Ini agak krusial lagi Oke kita garis Nah kita counter lagi nih 0 0 1 2 5 5 Jadinya berapa Jadinya adalah 0 0 2 Nah berubah Yang 1 berubah jadi 2 Begitu Ini jadi 0 lagi Begitu ya Restart lagi 0 Nah gitu 2 1 2 2 2 3 Sampai 2 2 5 5 Begitu Kita tarik garis ya Karena agak krusial Kita counter lagi 1 Jadi 2 berubah jadi 3 Ini jadi apa Jadi 0 Nah ya 3 1 3 2 3 3 Sampai 3 2 55 Begitu Kemudian counter lagi disini ya 4 0 Paham ya Sampai Counter disini ya 5 0 Sampai disini 5 255 Terus Begitu ya Paham ya Mudah-mudahan paham ya Nah Sampai suatu saat Nilainya seperti ini 255 255 254 0 Bisa ya Kalau di counter terus Nilainya suatu saat Seperti ini Nah Seperti itu ya Kemudian kita counter lagi Berarti ini 254 Berarti 0 1 Kemudian 2 3 Sampai Ini ya 255 255 254 255 Oke Kemudian kita counter Jadinya berapa Jadinya ini 255 255 254 jadi 255 Ini berubah jadi 0 Bisa ya Nah seperti itu Oke Ini 255 1 2 3 Sampai Maksimalnya 255 Oke Sampai sini jelas ya Mudah-mudahan paham ya Dalam meng-counter nilai Dalam epibersi 4 Oke Kalau sudah bisa belanja counter Kita sekarang Belajar rentang Gitu ya Jadi dari rentang tadi Sebenarnya dibagi 5 Oke Jadi rentang dari nilai 0 sampai 255 itu Itu dibagi menjadi 5 bagian Nah 5 bagian Nah Masing-masing bagian ini Menyebutnya adalah Kelas Gitu Menyebutnya adalah Kelas Jadi ada 5 kelas Gitu ya Ada 5 kelas Tulisan saya Aduh maaf ya Maaf ya Aduh maaf maaf Ada 5 kelas Gitu ya Nah menyebutnya ada Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Dan kelas E Begitu ya Oke Nah kita mulai Nah Ada 5 kelas tadi Ada 5 bagian Ya Nah Sekarang kita bagi nih Dari tadi kita bagi ya Dari 0-0 sampai 255 Kita bagi Nah Kelas A Itu rentangnya Dari 0 Depannya sini ya Oktet pertama Sampai 127 255 255 255 Jelas ya Itu kelas A Dari 0-0-0 Sampai 1-2-7 255 255 255 Jelas Nah kalau nilai ini Kita counter jadinya 128 ya berubah ya Ini berubah jadi 0-0-0 Seperti itu Paham ya Nah Mulai pada nilai berikutnya Ini masuk ke Kelas B Rentang kelas B Nah Sampai berapa Sampai 191 disini Ya 191 Sampai maksimalnya 255 255 255 Ini kelas B Lagi itu Kemudian kita counter lagi Jadinya 192 Ini berubah jadi 0 ya 0 dan 0 Itu Masuk di rentang kelas C Gitu ya Kelas C sampai 223 gitu ya 225 255 255 Jelas ya Itu kelas C Oke Kita counter lagi Jadi 23 berubah jadi 224 255 Berubah jadi 0 0-0 Masuk di rentang yang mana Kelas D Gitu ya Sampai berapa Sampai 239 255 255 255 Jelas ya Seperti itu Kemudian di counter 1 lagi Ada 240 Kemudian 0 0-0 Gitu ya Terus sampai 255 255 255 255 255 Jelas ya Jadi yang ini tadi Tentang kita belajar counter Kemudian ini dibagi Jadi 5 kelas Ada A B C D Dan E Oke Sampai jelas ya Nah perhatikan berikutnya Kata kuncinya Oke Kelas yang digunakan untuk mengalamati interface perangkat Entah itu router Computer Itu ada 3 kelas ya Kelas A B Sama C Jelas ya Kelas A Kelas B Sama kelas C Gitu ya Untuk kelas D Ini untuk alamat multicast Jadi kalau kita ngomong multicast Itu pakai kelas D Gitu ya Seperti itu Nah yang E itu cadangan Jadi nggak dipakai yang E itu Sebenarnya cadangan Untuk apa Saya nggak tahu juga Tekstinya seperti itu Cadangan Kalau multicast itu alamat game online Ini aplikasinya adalah Game online Ya Seperti itu Ya Seperti itu ya Jelas ya Oke Bebagian kelas Berserta rentangnya Oke Nah Tadi kita belajar Ini ya Api versi 4 ya Kadang-kadang kita belajar Saya emas Ya Saya emas pun sama Punya rentang Punya rentang Ya Kalau punya rentang Berarti Mulai dari Ini ya 0 sampai 255 ya Betul ya Tapi ada khususnya Disitu Ada khususnya Nggak seperti ini Nggak nilainya Seperti itu Perhatikan disini Nilai dari rentang Saya emas Itu Nilai minimalnya Ini Nah ini Satu Ada bit Di dawal ini Satu Dan setelahnya Itu 0 Pasti 0 Nggak ada disini Misalnya Satu ya 0 0 0 Nyempil disini Nyempil bahasa Indonesia Apa ya Ini ya Nyisip gitu ya Satu disini Oh nggak bisa Ini bukan saya emas Paham ya Ini bukan saya emas Ciri-ciri saya emas adalah Ketika 1 Selesai ke 0 Eh sorry Satu berubah jadi 0 Setelahnya 0 semuanya Hah Gitu Paham ya Nah seperti itu Ini nilai minimal Yang pertama Nilai pertama Ya gitu ya Kemudian nilai kedua Satu-satu gitu ya Ini polanya tau ya Ini satu-satu-satu gitu ya Setelahnya 0 semuanya Satu-satu-satu-satu 0 semua Paham ya Sampai disini Sampai disini itu Di oktet pertama Oktet kedua Semua satu Berikutnya 0 Paham ya Nah itu Kalau diubah ke dalam desimal Kalau yang ini Satu-duh-lapan nih 0, 0, 0 Kalau yang ini Satu-sebelan-dua Begitu Kemudian ini Dua-duh-empat Kemudian ini Dua-empat puluh Yang ini berapa Dua-empat lapan Yang ini Dua-lima-dua Yang ini Dua-lima-empat Yang ini Dua-lima-lima Polanya lihat ini Satu-duh-lapan Satu-sebelan-dua 224, 240, 248, 252, 254, 255 Jadi polanya ini ya Kalau tidak ada ini berarti bukan saya emas Kalau bukan nilai itu diantara itu bukan saya emas Paham ya? Seperti itu Nah akan terpola Habis itu 255 maksimal disini Pola lagi tuh 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255 Pola seperti itu Oke seperti itu Sampai nilainya maksimal disini Satu semua Nah paham ya? Tidak terpola kan? Nah ini Kalau 28, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255 Begitu terus Sampai dia semuanya 255 Tapi ingat ya Tidak 0, 0, 0, 0 Beda dengan IP versi Ah sorry Beda dengan IP ya Beda dengan IP Kalau ini 0, 0, 0, 0 Begitu ya? Paham ya? Oke jelas Itu saya emas Nah Sekarang kita belajar saya emas Karena dalam mengalamati IP versi 4 tuh Pasti menggunakan nilai saya emas Jelas ya? Nah Penulisan saya emas Oke Penulisan saya emas tuh bisa seperti ini ya Misalnya ini ya Misal gitu ya 128, 0, 0, 0 Boleh? Boleh 192, 0, 0, 0 Boleh? Boleh gitu ya Dan seterusnya ya Gitu gitu itu Nih saya tuliskan Penulisan saya emas Bisa juga dengan menggunakan nilai prefix Kita belajar prefix nih Prefix Prefix adalah Adalah jumlah bit 1 Pada nilai saya emas Contoh Contoh Kalau yang ini Yang awal ini Saya gunakan warna yang berbeda Gitu ya Yang awal ini Berarti nilai bit 1 nya berapa? 1 Berarti nilai prefix nya disini Kita ngomong prefix ya Perfix ya Berarti prefix nya berapa? Berapa prefix nya? 1 Gitu 1 Jumlah bit 1 nya ada 1 Kalau ini prefix nya berapa? Yang ini 2 Begitu ya Yang ini berapa? 3 Yang ini berapa? 4 Dan seterusnya Paham ya? Seperti itu Itu perfect namanya Nah seperti itu Jelas sampai sini? Oke Kemudian Ketika kita belajar segmas Segmas itu punya nilai default Nilai default Nilai bawaan lah Seperti itu Ada 3 Ada 3 Kalau IP yang dicari gunakan tadi Ada Untuk mengelamati interface kan ada 3 ya Kelas A, B, C Nah segmas juga sama Ada 3 Kelas Ya defaultnya Kelas A Kelas B Sama kelas C Kalau kelas A Defaultnya adalah disini 255 Di oktet pertama Nah setelah itu 0 0 Oke Kelas B 255 nya ada 2 Di oktet pertama Dan di oktet kedua Setelahnya 0 Kelas C 255 nya ada 3 255 di oktet pertama Di oktet kedua Dan oktet ketiga Nah setelahnya 0 Jelas ya? Kalau di luar keperfeks Berarti ini 8 Ini 16 ya Jumlah bit 1 nya ada 16 kan? Jumlah bit 1 nya ada 24 Jelas sampai sini? Nah seperti itu Wow Kita sudah belajar nih Oke kita review dulu ya Kita belajar BPC4 Ini rentangnya tadi kita bilang Kemudian kita belajar Cmasnya Begitu ya Cukup panjang Nah oke Kita sekarang belajar ini ya Kita sudah belajar BPC4 Kemudian belajar Apa ini? Terlihat struktur ya Kemudian kita belajar tentang Cmask Kemudian kita belajar Alamat IP khusus Nilai rentang dari kelas A, B, C Alamat IP nya itu sebenarnya Tidak semua bisa dipakai Untuk ngalamati interface Itu maksud saya Oke Karena ada alamat IP khusus disana Ya contoh ini Maksud saya gini Contoh yang pertama itu Yang sering digunakan Sebenarnya IP khusus itu Ada banyak ya Ada beberapa Yang sering aja digunakan Itu ada dua saya tuliskan Yang pertama adalah IP loopback Nah IP loopback ini Digunakan untuk ngetes ini ya Digunakan untuk ngetes Kondisi NIC Jadi kalau kita beli NIC ya Tapi tidak pernah beli ya Karena sudah bawaan di laptop ya NIC nya Sudah terpasang Tidak itu wireless Atau pakai kabel UTP ya Sudah terpasang Contoh yang komputer ini ya Desktop ya Seperti ini NIC nya Ini NIC ini Ini NIC ya Kita beli NIC Contoh seperti ini ya Dia sebenarnya Perlu kita cek Apakah support untuk jaringan atau tidak Dengan cara apa? Kita ping kalamat loopback Kalau loopback itu Ngeloop ke diri sendiri kan Kayak gini kan Ngeloop kan seperti itu Untuk ngetes sebenarnya Ya Kalamat IP loopback itu Terletak di rentang 127.000 Sampai 127.255.255.255.255 Jadi gini Jadi diantara nilai 0.0 Maksudnya ini kelas A ya 0.0.0.0 Sampai 127.255.255.255 Ada nilai yang tidak bisa dipakai Untuk mengalamati interface Yaitu Apa? Di sini ya Misalnya subset-subsetnya ya Yaitu Ada namanya Alamat IP Loopback Nah Loopback Nah gitu Gak boleh digunakan Untuk mengalamati interface Di rentang yang mana? Di rentang 127.000 Masuk di sini ya 127.000 Misalnya gitu ya 0.0.0.0 Sampai Sampai 127 Gitu ya 255 255 Tulisan saya 255 gitu ya Sampai ini Kayak maksimal ini Jadi Nilai 17.255.255.255 Itu sebenarnya gak bisa dipakai Gitu Karena kenapa? Karena alamat itu digunakan untuk IP khusus Yaitu apa? IP loopback Gitu Jelas ya Seperti itu Mudah-mudahan jelas ya Nah ini contoh ini Ngetes pakai ping Ya Pakai ping 127.001 Bisa alamatnya itu ya Kemudian dia Kalau ada replay seperti ini Berarti NAC-nya itu Cek Bisa digunakan untuk Jaringan Gitu ya Itu yang pertama IP loopback Yang kedua adalah Apipah Apipah itu adalah Automatic Private IP Addressing Nah ini contoh kasusnya adalah Kalau kita pakai yang otomatis Yang ini loh Tadi kita centang yang ini loh Nah ketika centang yang ini loh Ini dia ya Ketika centang yang ini Ini berarti otomatis Ini Baca komputer kita tuh Di sini Centang yang tadi ya Komputer kita tadi Kita centang yang DHCP tadi ya Kita centang DHCP Kemudian komputer kita akan request alamat Komputer kita akan request alamat ke DHCP server Gitu ya Kalau normalnya sih Request alamat DHCP server kasih Reply Reply disini adalah Kasih IP Reply disini kasih IP Nah baru itu Nah baru itu IP akan disettingkan Ke si komputer klien Bayang ya Seperti itu Nah Suatu saat Suatu saat Jika 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 gak punya reply Jika ketika dia request Dia gak dapat reply Nah Gak dapat reply kan Artinya apa Si klien gak dapat IP Nah Kan gitu ya Gak dapat IP Nah gitu Nah Jika menggunakan sistem operasi Windows Windows Itu ada alamat IP Itu ada alamat IP Pah namanya Ya IP Pah Ya Jika menggunakan reply Windows Mungkin alamat IP Pah Nah Alamat IP Pah Rentangnya di 19 19 169 254 01 Sampai 169 254 254 254 Di kelas yang mana Coba Kita lihat ya 169 254 Oke 169 254 Disini ya 169 254 Betul ya Kita cek lagi Kita cek lagi Betul ya 01 Nah 01 berarti disini 01 Paham ya Berarti yang rentang ini 169 254 01 Itu gak bisa dipakai Ya Untuk mengalamati interface Kenapa Karena digunakan untuk alamat IP khusus Yaitu apipa Jelas ya Sampai 169 24 254 254 Begitu ya Ini contoh nih Ketika komputer saya itu Request alamat IP ke server di ACP Gak dapet Dan pakai Windows nih Nah dapet tuh Ini auto configuration namanya IP per simpat address Jadi 169 254 236 27 Ini dapetnya si komputer saya Seperti itu ya Kenapa 255 255 00 Karena ini 169 Itu defaultnya kelas apa Kelas B ya Berarti kelas B pakai ini Defaultnya itu Jelas ya Seperti itu Oke Tadi kita belajar alamat IP khusus Sekarang kita belajar Ini ya Kita belajar Sebenarnya ya Alamat IP untuk internet Itu yang mana Alamat IP untuk internet Itu ya Di kelas A Kelas B Kelas C Ya sama Kelas sama Kelas A Kelas B Kelas C Tapi ada Ada pembagiannya Gitu Ada pembagiannya Tapi sebelum kesitu Saya cerita dulu ya Alamat IP yang digunakan Untuk internetan Itu namanya adalah Amat B public Ya Amat B public ini adalah Amat IP untuk internetan Hmm Internetan Nah Paham ya Seperti itu Nah Alamat IP public itu Itu diatur oleh Sebuah lembaga Namanya adalah IANA Ya Internet Assigned Number Authority Nah IANA membagi ke dalam 5 RIR regional Internet Registry 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 Nah RIR ini akan Mengelola Alamat yang nanti Jadi dari IANA ini ya Dari IANA Turun ke RIR Dari RIR Turun ke ISP Internet Service Provider Begitu Flowchartnya ya Flowchart Hierarkinya Bisa ya Kayak gitu Jadi ISP baru ke kita Support ke kita Untuk internetan Paham ya Nah RIR tadi Regional tadi Ada 5 Ada ARIN Ada LAKNIC Ada AFRINIC Ada RIPE NCC Ada APNIC Nah Kalau kita disini Yang mengelola Lembaga nya namanya APNIC Begitu ya Jelas ya Seperti itu Nah Kalau sudah Sekarang Pertanyaannya Alamat IP public Untuk internetan Itu mana aja Alamat IP nya Itu banyak banget Ya Di antara kelas A, B, C Tapi selain yang Tadi ya Khususus ya Gak boleh tuh Khusus tuh Apalagi ini Look back Gak boleh Gak boleh Jadi Untuk memperhatikan Untuk menyimpan yang public Kita belajar yang private Nah Satu lagi ada private Private itu apa? Alamat IP yang digunakan Pada jaringan lokal Gitu ya Jaringan lokal Kampus Kantor Gitu ya Gitu itu Nah Ini klasiknya ya Alamat IP ini adalah Digunakan untuk jaringan private Atau lokal Kampus tadi saya bilangnya Kantor Cafe Begitu ya Nah Seperti itu Nah Alamat IP ini Tidak bersifat unik Kalau public itu unik Dalam dunia Kita menggunakan internet Maka alamat IP nya Unik Gak akan sama Ya Di dunia Begitu ya Tapi kalau private Itu tidak unik Bisa diduplikasi Di kantor yang lain Ya Seperti itu Nah Bisa diduplikasi Berada jaringan private yang lain Ya Seperti itu Ini pembagiannya Karena untuk Melihat public Lihatlah private Karena private itu lebih Sedikit Jadi Gini caranya Kalau kelas A Yang digunakan Jika kita dijadikan private nih Kemudian kita ingin Ngasih alamat pada komputer Maka Ini lentangnya Aturannya Jadi kalau kelas A itu Dimulai dari 10.000 Sampai 10.255 255 255 Gitu Ya Kalau kelas B Dari 172 16 00 Sampai 172 31 255 255 Gitu Kalau kelas C 192 198 00 Sampai 192 198 255 255 Oke Thank you Paham ya Selain itu Private Dan Selain yang Apa tadi Apa tadi Mesti ingat Yang IP khusus Ya Seperti itu Contoh ya Saya punya IP Nah Contoh aja Contohnya Yang ini Mudah lah ya Ini aja Kelas B 172 Kemudian 32 Nah Sudah 32 Lewat ya Lewat ya Berarti dia Apa ini Kalau sudah 32 Di sini Berarti sudah Public Gitu Bayang ya Public Karena sudah Lewat nih Nanti ke 1 Nih Maksimal Sudah 32 Lewat Gitu Ya Seperti itu ya Cari aja dia Di rentangnya atau tidak Misal Misal lagi ya Misal Kita punya IP ini Ya IP 192 168 Masih masuk ya Kelas C Masih masuk Kemudian Gak jadi Karena ini 255 Oke Jangan 168 169 Aja lah ya Lewat nih Udah lewat nih Kan maksimal 168 Udah lewat nih Berarti ini adalah IP Untuk Public Untuk internet Ya Gitu Ya Jelas ya Yang paling kelihatan ya Misalnya 9 9 9 9 Kelihatan nih Public Gitu ya Atau yang 200 Gitu ya 20 1 2 Oh kelihatan banget tuh Ya Public Gitu ya Jelas ya Seperti itu ya Nah Jadi intinya Kalau kita ingin melihat Public tuh Mana aja Apinya Jadi aja private Karena private Lebih sedikit Begitu ya Oke Terima kasih Jadi materi cukup panjang Mohon maaf ya Mohon maaf Cukup panjang Gitu ya Home Ya ini ya Materi kita adalah Pengamatan IP Persi 4 Tadi kita belajar ya Penomeran gitu ya Oke Ingat ya Struktur alamat IP Persi 4 Gitu ya Saya emas Begitu ya Bebagiannya Ada private Ada public Begitu ya Oke Seperti itu Mohon maaf cukup panjang Semoga bisa membantu ya Terkait Pengamatan IP Persi 4 Oke Saya akhir dulu Materi kali ini Materi 3 Pengamatan IP Persi 4 Terima kasih Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih